Intro Halo guys, kembali lagi di Osaka Obelan Santai Skansa Prasta Hari ini kita kedatangan tamu spesial Yaitu Kak Catur Las Titi Sebagai ketua asis baru Periode 2022 dan 2023 Hai Kak Hai Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Kesibukannya apa aja Kak? Kesibukannya Akhir-akhir ini cuma belajar Soalnya kan Ini sekolahnya udah full day Dari pagi sampai sore Di sekolah belajar Terus nanti pulang sekolah istirahat Habis itu ngerjain PR Belajar lagi Ada rasa lelah gak? Kalau lelah pasti lelah Soalnya kan di sekolah udah belajar Di rumah masih PRnya banyak-banyak Pasti lelah Motivasi apa yang membuat Kakak ingin menjadi ketua asis? Motivasi saya Yang mendorong saya menjadi ketua asis adalah Saya ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan Terus ingin menambah pengalaman juga Wawasan juga Terus juga pengen melatih Berkomunikasi Sebelum menjabat sebagai ketua asis Kakak pernah menjabat sebagai apa? Sebelum di ketua umum ini Tahun kemarin saya menjabat sebagai ketua dua Ada kendalanya? Ada Kemarin saat saya menjabat jadi ketua dua Kan saya masih kelas 10 Itu posisinya Harusnya kan Teman-teman osis kelas 10 itu didampingi oleh osis kelas 11 Tapi saat itu osis kelas 11 sedang melaksanakan PKL di industri Jadi teman-teman osis kelas 10 itu menjalankan tugas-tugasnya sendirian Tanpa dampingan mereka Padahal kan osis kelas 10 itu Awalnya kan corona Jadi belum punya bekal apa-apa Ada dampingan atau arahan dari yang lebih tua enggak? Oh kalau dampingan ada Dari kakak osis yang kelas 12 Tapi dampingan dari mereka itu enggak maksimal Soalnya mereka kan juga sibuk ujian Selain itu juga ada dampingan dari pembina Gimana perasaan kakak setelah menjadi ketua osis baru? Setelah menjadi ketua osis ini Perasaannya campur aduk ya pastinya Yang pertama senang bersyukur Karena dengan mereka memilih saya Berarti mereka menaruhkan kepercayaannya sama saya Mereka percaya sama saya Terus ini jadi tantangan buat saya Soalnya kan biasanya kalau ketua organisasi kan laki-laki Terus saya posisinya saya adalah perempuan Jadi ini kayak tantangan baru buat saya Gimana cara kakak membuat semua orang percaya dengan kakak? Cara saya membuat orang lain percaya dengan saya Itu pasti dengan pelaksanaan program kerja yang akan saya lakukan nanti Bisa dijelaskan bagaimana program kerja kakak? Program kerja saya banyak Intinya di program kerja saya yang baru ini adalah Memodifikasi dari program kerja yang tahun kemarin Apa pesan dan kesan selama dosis kak? Kesan-kesannya selama dosis pasti senang Soalnya ketika kita bergabung dengan suatu organisasi Pasti kita akan menemukan teman baru Relasi baru dan juga pengalaman-pengalaman yang baru Terus sisi yang kurang enaknya itu Kalau di organisasi pasti sering ketinggalan pelajaran Apa harapan kakak di osis? Harapan saya di osis Semoga osis tahun ini bisa menjadi osis yang lebih baik lagi Dari osis-osis tahun sebelumnya Terus harapan yang lain Semoga anggota-anggotanya bisa melaksanakan tugas-tugas osis Dengan baik dan juga bisa menjadi tauladan yang baik bagi teman-teman Setelah lulus dari SMK ini Kakak ingin melanjutkan bekerja atau ingin berkuliah kelebih yang tinggi? Rencananya setelah lulus di SMK ini Saya ingin langsung kerja Tapi nanti kalau di perusahaan itu Membutuhkan pendidikan saya yang lebih tinggi Mungkin nanti bisa saya pikir-pikir lagi Untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Kira-kira kakak ingin melakukan pendidikan lebih tinggi kemana? Kalau itu belum kepikiran Ini kan kakak kelas 11 Kira-kira kakak ingin PKL di mana? Rencananya saya ingin PKL di Jogja diperpajakan Karena kan kalau PKL di Jogja itu yang pertama Dekat ya dari sini Terus yang kedua gajinya juga lumayan Terus juga transportasinya itu mudah kalau ke Jogja Pertanyaan terakhir nih kak Pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di SMK Dan juga penonton yang ada di rumah Pesan-pesannya Tetap semangat Jangan mudah menyerah Dan percaya bahwa Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil Terima kasih kak Untuk penonton di rumah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe